Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, terima kasih Anda telah banyak mengirimkan tweet ya ke twitter saya atas izin Allah at Yusuf underscore Mansur dan ada beberapa pertanyaan yang tidak dimengerti oleh mereka-mereka yang bermasalah kenapa sih Ustadz Allah kau begitu jahat dengan kami begitu kira-kira ada lagi yang mengirim kenapa kau saya jadi punya utang banyak ada lagi yang bercerita saya kena kanker prostat ada lagi yang bercerita rumah saya diambil saudara saya sebentar ada lagi yang kemudian berkisah tentang nasibnya ya yang seakan-akan tidak pernah membayang dan banyak lagi tentang kesusahan-kesusahan diri nah ini menyambung pembicaraan kita pada hari Rabu yang lalu bahwa bisa jadi memang satu kejadian itu adalah ujian dari Allah SWT ada juga sebagian yang lain yang bukan ujian melainkan dia adab Allah SWT karena terkait persoalan dia punya kelakuan terhadap Allah dan terhadap manusia kanan dan kirinya tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyimak tasmih Quran dari Syekh Muhammad doain pemirsa insya Allah tidak akan lama lagi akan ada tasmih di pesantren Darul Quran kami mengundang seluruh pemirsa bisa tatian TV untuk hadir langsung di pesantren Tafis Darul Quran menyimak bacaan Quran dari Syekh Muhammad langsung yang akan berlangsung selama kira-kira satu bulan mengenai tanggalnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut lewat layar kaca ini baik siapkan Al-Quran Al-Karimnya siapkan hati pikiran kita telinga kita untuk mendengar bacaan dari Syekh Muhammad terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Tuhan Al-Karim terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati oleh adenya saudara secara dunia dicerita tuh jadi adenya kemudian menjual rumah dia tanpa sepengetahuan dia padahal itu rumah katanya rumah dia kita langsung belajar ya posisinya seperti apa nanti Apakah ini ujian atau ini ada Oke ikutin saya ini sudah saya tuliskan di layar pemirsa di apa blackboard ini di kertas hitam ini ayat-ayat suci Alquran yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini tapi sebelum membahas ini saya coba akan kasih ilustrasi ya Hai bagaimana kemudian seseorang yang banyak syukur bisnis bertambah aset bertambah keuntungan bertambah ke dunianya bertambah kebahagiaannya bertambah kesenangannya bertambah dengan dia kemudian menambah rasa syukurnya kepada Allah nah ketika rasa syukur ini kemudian berubah menjadi kufurnya bertambah pemirsa lihat kufurnya yang bertambah innalillah maka kemudian ini bukan plus akan menjadi min bisnisnya minus asetnya minus ya kekayaannya minus dunianya minus kebahagiaannya minus kesenangannya minus untuk menormalkan lagi untuk menormalkan lagi anda harus beralih dari orang-orang yang kufurnya menjadi orang-orang yang syukur nikmat ada orang-orang yang kemudian dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala begini hidupnya ini ini katakan tahun lah ya tahun set begitu naik terus sesungguhnya kan ini juga ujian dari Allah tahu ini naik ujian dari Allah nih ini 2000 katakanlah 10 11 12 13 14 15 16 17 harusnya pada saat 2017 ini dia mencapai ini tapi kemudian yang karunia yang Allah buka di tahun 2010 tahun yang lalu begitu kalau tahun ini adalah tahun 2011 disalah gunakan nama dia dia cuman naik bertahan tiga tahun di sini tapi kemudian langsung sejabat gitu harusnya kan titik nolnya di sini nih nih nolnya ya titik nolnya di sini tapi Masya Allah saudara kemudian malam minus 10 12345678 910 nah saudara di sini minus 10 saudara yang membangun usaha dari nol dikasih kesempatan oleh Allah karena mungkin saudara rajin salat malam rajin berdoa dan ada sesuatu dari Allah yang Allah lihat gitu ternyata saudara nggak mampu mempertahankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala di tahun ketiga usaha anda anda berzinah di tahun ketiga anda usaha anda durhaka sama orang tua di tahun ketiga anda berjaya apa usaha anda kemudian katakanlah serakah lalu mengambil harta orang lalu saudara kemudian di tahun 2013 nanti minus nih alih-alih punya untung 10 miliar saudara malah saya punya utang 10 miliar banyak orang tidak mengerti nih kenapa kok saya bisa jadi punya utang 10 miliar kita ya ada sebagian lagi bentuknya macam-macam kan ya kan bentuknya tidak harus selalu minus uang ini minus T bisa berbentuk apa penyakit ya saya pernah ke satu ruangan toilet dengan salah satu kru di antv lalu saya cerita bahwa ini buang air kecil ini yang nikmat dari Allah banyak orang-orang yang kemudian kena kanker prostat ada orang-orang yang punya kanker prostat bukan karena ujian tapi karena azab beberapa tahun yang silam dia melakukan zina buahnya adalah pada saat itu nah mendeteksi yang begini-gini bukan saja dengan tinjauan medis atau psikologi tapi juga tinjauan dari Al-Quran kita akan bahas insyaallah ayat-ayat yang sudah saya tulis untuk saudara ini tapi setelah yang satu ini selamat menikmati